Pesawat Udara Untuk penyebab jatuhnya saat ini kami belum mendapatkan informasi resmi juga dan disampaikan ini masih belum diketahui sebenarnya penyebabnya seperti apa. Saat ini TNI Angkatan Laut telah mengerahkan 13 KRI, 1 KAL, 1 tim Kopaska dan 1 tim penyelam dan ini dipimpin langsung oleh Pangko Armada 2 dan Komandan Gus Purla Ko Armada 2. Itu untuk informasi sementara yang disampaikan oleh Dispenko Armada 2 di Surabaya. Dapat kami informasikan juga untuk lebih detailnya berdasarkan informasi sementara yang kami terima. Tadi sekitar pukul 8.45 waktu Indonesia Barat, pesawat latih Bonanza G36 ini take off dari Bandara Juanda. Dari Bandara Juanda namun pesawat kemudian hilang kontak seperti itu. Dan pesawat ini dipiloti oleh Yudistira dan co-pilot adalah Dendi. Pada pukul 8.55, pesawat latih milik TNI AL lost contact. Artinya memang 10 menit setelah pesawat ini lepas landas. Dan juga terlihat tadi kalau kami cek di aplikasi. Memang ada pesawat tersebut terbang begitu namun kemudian hilang kontak di antara perairan Gersik dan juga Madura.